PENIS Menjaga kesehatan dan kebersihan penis itu penting. Bukan hanya mendukung kelancaran saat buang air kecil, organ intim yang sehat juga menjaga kualitas seks Anda dengan pasangan. Salah satu masalah pada penis yang umumnya dikeluhkan pria adalah munculnya sensasi panas di penis. Namun, apa sih penyebab penis terasa panas? Anda sedang mencari obat sifilis? Obat terpercaya mengatasi sifilis dengan obat denatur. Di proses menggunakan bahan alami pilihan, Darmutu Internasional Pesan sekarang juga Obat sifilis terdiri dari Kapsul Gangji Kapsul Gosia Untuk sifilis yang muncul luka ditambah salepji Pesan hari ini, dapatkan layanan eksklusif dari kami. Tunggu apa lagi? Order sekarang juga Produk denatur Indonesia sudah terbukti membantu mengatasi sifilis. Ribuan orang membuktikannya. Konsultasi gratis, privasi dijamin aman. Pengiriman cepat, garansi uang kembali. Penyebab penis terasa panas yang perlu Anda tahu. Sensasi panas terbakar pada penis biasanya diikuti dengan gejala penis kemerahan, Bengkak, dan kadang terasa hangat ketika disentuh. Munculnya gejala tersebut pasti membuat Anda tidak nyaman saat buang air, Berhubungan seks, bahkan melakukan aktivitas sehari-hari. Sebelum Anda mengobati dan menjalani perawatan, Tentu Anda harus tahu lebih dahulu penyebabnya. Jangan khawatir, berikut beberapa penyakit yang menyebabkan penis terasa panas, seperti Uretritis. Uretra adalah saluran yang membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh. Begitu pula dengan air mani. Jika uretra mengalami peradangan, akibat infeksi bakteri atau virus, maka uretritis bisa terjadi. Beberapa bakteri yang umumnya menyebabkan uretritis adalah Neisseria gonorrhoea, Clamidia trahomatis, dan Mycoplasma genitalium. Selain menyebabkan penis terasa panas saat buang air kecil, Uretritis juga menimbulkan gejala lainnya, seperti Gatal di dekat lubang penis. Keluar lendir dari penis. Adanya darah pada urin atau air mani. Sistitis Sistitis atau dikenal dengan infeksi saluran kemih adalah peradangan pada kandung kemih, yaitu tempat menyimpan urin. Penyebab utama sistitis adalah infeksi bakteri di saluran uretra, dan kandung kemih. Bukan hanya infeksi bakteri, penggunaan obat-obatan tertentu dan produk pembersih yang tidak cocok juga bisa menyebabkan sistitis. Selain menyebabkan penis terasa panas terbakar, sistitis juga menimbulkan beberapa gejala lain, meliputi. Adanya endapan putih atau darah pada urin dan bau yang menyengat. Sering buang air kecil dan sulit ditahan. Demam, krab di perut bagian bawah hingga punggung. Nyeri saat berhubungan seksual. PROSTATITIS Pada penis, terdapat kelenjar prostat yang menghasilkan cairan yang berperan dalam produksi sperma seklaikus mengangkut sperma. Kelenjar ini berada di bawah kandung kemih. Salah satu masalah yang terjadi pada kelenjar prostat adalah peradangan yang dikenal dengan prostatitis. Prostatitis paling sering disebabkan oleh bakteri. Pada beberapa kasus bisa juga disebabkan oleh kerusakan saraf karena trauma atau bekas pembedahan. Selain menyebabkan penis terasa panas, peradangan kelenjar prostat ini juga menimbulkan gejala lainnya, seperti Adanya endapan putih atau darah pada urin. Nyeri saat buang air dan ejakulasi. Kesulitan untuk buang air. Sering buang air di malam hari, kadang sulit dikendalikan. Nyeri pada skrotum, rektum, perut, testis, hingga ke pangkal paha dan punggung bagian bawah. Penyakit menular seksual. Penis terasa panas merupakan gejala dari penyakit menular seksual, seperti chlamydia, herpes, kutil klamin, infeksi human papilloma virus, sivilis, penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri atau gonore. Gejala lain yang biasanya muncul pada pria dengan penyakit ini, antara lain. Adanya lendir hijau atau kuning yang keluar dari penis. Perut bagian bawah terasa sakit. Munculnya kutil di penis, mulut, dan tenggorokan. Adanya ruang pada mulut, penis, dan anus. Penis terasa sangat gatal. Nyeri saat buang air dan penetrasi vagina. Gejala fisik lainnya seperti demam, nyeri badan, dan sakit tenggorokan. Terima kasih telah menonton!